Halo teman-teman semua, selamat pagi pada pagi hari ini aku berada di Malang Tepatnya berada di depannya karuseri Adiputro, ini sekarang aku berada di gerbangnya Nah gerbang ini tuh biasanya ditunggu oleh teman-teman Bismania ketika akan ada rilisan bus Akhir-akhir ini pekan-pekan memulainya era jet bus 5 Biasanya kalau ke Adiputro itu ngambil bus, rilisan bus Pada kali ini tuh cukup spesial, karena aku akan mengajak teman-teman melihat secara lebih dekat Gimana sih proses pembuatan bus jet bus 5 yang sangat keren itu, oke? Ikut terus videoku kali ini Gimana sih proses pembuatan bus 5 yang sangat keren Sekarang aku udah berada di bagian paling depan yang berpatasan langsung dengan jalan raya Ini adalah gedung barunya karuseri Adiputro, sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu Ini mungkin belum nampak tapi sekarang udah ada dan menjadi mukanya gitu teman-teman Tapi aku masih belum paham nih, ini gedung buat apa ya? Nah daripada aku salah, langsung aja aku manggil perwakilan dari karuseri Adiputro Halo Mas Tito, gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik ini kita ketemu lagi Ketemu lagi, kemarin ketemu, kemarin ketemu, sekarang ketemu lagi Ketemu lagi, gapapa, silaturahmi harus tetap berjalan Mas Tito Gimana, gimana Mas Tito? Ini kan ceritanya aku mau bikin konten Tentang gimana sih proses pembuatan jet bus 5 Soalnya kan kebanyakan aku atau teman-teman bikin konten itu Tentang ngambil jet bus 5 dari beberapa PO gitu kan Cuman pasti ada yang banyak tanya nih Sebetulnya jet bus 5 tuh gimana sih cara pembuatannya? Pola dari sasis masuk, lalu sampai jadi finishing itu gimana gitu Nah nanti aku minta tolong sampean buat jelasin lah yang lebih proper kan Mas Adiputro Nah sebelumnya, dari depan dulu deh Mas Saya mau bertanya nih, ini sebetulnya gedung apa sih? Kan baru sih ini ya? Nah sampe Tito, ini namanya kalau kita nyebut ya, ini front office Front office, jadi front office itu teman-teman di bagian depan Ini yang terpampang nyata di depan ini ruang marketing Oh ruang marketing disini Jadi secara garis besar, line up produksi karoseri Adiputro ini ada 2 Mas Tito Ada minibis ya, yang 4 roda dan ada bis, bis besar Oke berarti nanti kita juga gak apa-apa ya ngelihat yang minibis juga ya? Boleh, karena mungkin ada belum banyak yang tau ya Kalau karoseri Adiputro itu ternyata juga memproduksi minibis Dan sejarahnya memang di tahun 1973 Founder kami, Bapak Simon Jetrock Lusumo memang mengawali produksinya dari minibis Dari carry, cikal bakalnya, kemudian ke colt T120 dan seterusnya Nah makanya kami juga gak akan melepaskan sejarah Makanya tetap memproduksi minibis Jas merah Jangan pernah melupakan sejarah Iya Nah di bagian depan ini teman-teman, yang di sebelah sini Ini nanti akan ada ruang marketing bis Dan yang di sebelah sana, ya ini yang minibis Gimana kalau kita langsung masuk aja yuk, kita ngadem Kita ngadem, soalnya malang lagi panas-panasnya nih Oke yuk, cus Nah kita masuknya lewat sini nih Mas Tito Oh ini, awalnya lewat sini Customer-customer Masuknya lewat sini Oh lewat sini Kita seolah-olah mau beli bis Oh oke, mau nyepek bis Nyepek bis Monggo Siap Ini tarik deh, gak apa-apa lah ya Langsung adem kan Monggo Mas Tito Nah ini front office-nya Ini front office dari karuseri Adiputro Karuseri Adiputro Untuk yang di bus ada di? Ini minibis 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 Jadi kalau misalnya mau nyepek minibis Tanya-tanya harga ke tim sales Di sebelah sini minibis Jadi kalau misalkan orang Kita mau beli bus gitu kan Atau minibis lah Terus tanya misalkan Ini berapa lama sih pembuatannya Betul Terus harga dan sebagainya Di awal di sini Di sini Untuk minibis Untuk minibis Kalau yang bis besar Di sebelah sana Di sebelah sana Oke Mau kita lihat mungkin Oh ini kebetulan Kayaknya tim salesnya lagi banyak pamu nih Mas Tito Wah emang C5 ini lagi banyak banget pesanan Kemarin aku lihat di kontennya Adiputro itu Sampai lumpuk sasis banyak banget ya untuk antrian ya Betul Jadi pemesan bis di kita PO PO itu bebas Terus mau pilih sasis apa aja Ya nanti tinggal hubungin Tim sales Setelah mereka beli sasis Terus kesini Terusnya pack deh disini Oke Kayak gitu urutannya Jadi awal-awal Kita sebagai misalkan Mau beli bus Datang kesini dulu Di ruangan marketing ini Tanya-tanya harga dan sebagainya Walaupun pun misalkan kita belum Memilih sasis pun Bisa konsultasi disini Yang misalkan mulai dari nol pun Betul Dibimbing juga Dibimbing juga Ada yang kemarin Bener-bener baru rilis kemarin Mas Tito Pemain baru banget Pemain baru Pariwisata Langsung ambil jet bus 5 Langsung percayakan jet bus 5 The power of jet bus Alhamdulillah Oke Gimana kalau abis ini Kita lihat sasis di Moneroko kali ya Oh sasisnya beda tempatnya Mas Nah sebenernya Memang urutannya sasisnya dikirim dulu kesini Kesini Ke halaman belakang Oke Supaya alur kita jalan-jalannya lebih enak nih ya Kita ke Moneroko dulu Baru kita ke belakang Untuk lihat Antrian sasis yang kamu bilang tadi Betul Oke ini yang bikin aku penasaran teman-teman Karena Aku lihat tuh sasisnya itu gak cuma satu dua Tapi ratusan ya Ratusan Ratusan bayangin sasis Ratusan itu bentuknya kayak gimana Aku masih belum pernah lihat Nah habis ini sekarang Kita geser ke Moneroko Bidang sasis Ya lumayan Kita naik mobil aja nanti Oke Siap Kita jalan ke kaki Gas Teman-teman sekarang aku diajak sama Mas Ade Di satu tempat Yang ini kayak semacam Lapangan Luas banget Ini ada Di belakang ada Ratusan Tamiya 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 gede Nah Mas boleh dijelasin gak ini sebenernya tempat apa sih? Nah teman-teman ini Mas itu Gudang sasis Gudang sasis Sebenernya gudang sasis Sebenernya gudang sasis Tapi karena memang produksi kita lagi jalan terus Oke Jadi dipungsikan juga buat Narobi sementara disini Oke Nah yang disini sasisnya biasanya yang double XL aja Kalau yang triple XL nanti kita lihat di workshop kita Di Balai Arjo Sari Oh gitu Kalau yang di Mondoroko ini Ya dengan luas 3 hektare Ini biasanya fokusnya buat sasis aja Gimana? 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 Boleh Oke Kita lebih dekat melihat Tamiya-tamiya gede Tamiya-tamiya Ini kalau tadi kan aku sempat ngedron nih Mas Sempat ngedron lihat-lihat sekilas ya kan Itu emang rata-rata Hino RM ya? Rata-rata Hino RM Hino RM Ini Terus ada 1626 yang Apa? Yang pendek Nah iya Ini Oh iya ini ya? Sebelah kita 1626 Ini gak keliatan lagi Euro 4 Oke Transmisi manual Udah pake AdBlue Oke Ya Alhamdulillah udah lengkap Nah Pertanyaannya Kenapa kok yang disimpan disini yang Double XL aja Kok gak ada yang triple XL ditaruh disini? Sebenernya awalnya itu kan Semua sasis ke workshop dulu Iya Nah ini kan udah banyak banget ya Mas Di sini nih sekarang total ada 160 sasis 160? 160 sasis Sasis doang? Sasis doang Beast nya belum kehitung Belum kehitung Kalau Beast tadi aku hitung ada 34 34 34 Bus JetBuzz 5 JetBuzz 5 Yang nunggu Untuk diambil Di rilis 160 Di luas 3 hektare ini ya Jadinya seperti ini Banyak Nah Kenapa yang double XL aja? Karena Itu Workshop overload Pindahin kesini Supaya lebih Apa ya Gak numpuk disana Nah Kenapa yang triple XL gak dibawa kesini? Itu kan Lumayan jauh ya jaraknya ya Dari workshop kesini ya Iya Karena dia juga Kita ngelewatin Underpass Tadi ya Karena dia gak bisa jalan sendiri itu ya harus digendong itu buka gak sih? Jalan sendiri bisa Karena kan di workshop disetir juga Oh maksudnya gak bisa jarak jauh gitu ya? Nah gak bisa jarak jauh Kemudian kalau kita lihat Distribusi bebannya kan lebih berat di belakang ya? Lebih berat di belakang Di belakang Itu kan Gak lucu ya nanti ya? Iya Untuk faktor safety juga teman-teman Safety juga teman-teman Yang bisa jalan sendiri Kayak ini Hmm 1626 Lalu Hino RM Hmm Itu ditaruh di sini totalnya ada 160an Wow Berarti emang Sejak Eee Adiputro ngomongin jet bus 5 di Gias Hmm Itu pesanan langsung Plullh Langsung banyak Jadi ya Ngeri 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 Berarti emang Jet bus 5 ini punya pesonator sendiri teman-teman Bayangin, untuk saat ini kan perpindahan dari euro 3, euro 2 ke minimal euro 4 Dan sasis yang ready tuh limit banget Limit banget Limit banget pun, itu antrianya 160 Bagaimana kalau itu misalkan kejadian sasis udah ready semua Dari berbagai ATPM, dari berbagai merek Itu udah lebih lagi Makanya yang paling siap kala itu kan Hino Hino yang rilis duluan tentang standar euro 4 nya Hino RM, RK280 Makanya langsung kebanyakan atau sebagian besar disini adalah Hino Dan disusul juga Mercedes Benz 1626 Yang manual ya, manual ini Ini manual Manual yang udah ada AdBlue nya Nah kayak gitu teman-teman Kalau untuk 1626 ini masih safety untuk kita bawa Dari workshop ke Punduroko Karena mesinnya gak terlalu berat Gak terlalu gede Tenggi solar juga di depan Distribusi bebannya masih rata Makanya kenapa Adiputra memutuskan untuk yang triple axle Kayak Scania K450, K410CB Lalu Tronton Volvo B11R yang 450 Ditaruh disana semua Nanti kita liat gak apa ya Gak apa-apa Tapi teman-teman penasaran nih Wah ini Tronton punyanya siapa nih Kita masih gitu kan Tebak-tebakan nanti kita ya Tebak-tebakan, oke Nah gimana mas itu Ini Kalau ini beda nih Ini yang modular ya Modular Ini sasis modular Atau orang-orang bilang sasis boogie gitu ya Karena bentuknya pendek ya awalnya Terus di workshop nanti akan dipisah Dipisah sepanjangin Disini kan nanti Ngelepasin disini Betul Dilepas sepanjangin gini teman-teman Jadilah bus sepanjang 12 meter Kalau yang tipe ini Ini udah Bawaannya sudah space frame Bawaannya seperti kayak gini Jadi ini nanti dilepas nih teman-teman Ini cuma buat pengaman ya Dulu ketika aku liat Hino RM pertama Kita kira ini Nyangkut di saat sih Ternyata ini cuma pengaman dua Biar bisa space frame Bagasinya Biar bisa Tembus Tembus ke sana Dan Yang tembus Dan bagasi gede itu Biasa disukain oleh PO-PO AKAP terutama ya Itu paling suka banget Sama bagasi tembus Dan bagasi yang tinggi SHD SHD pastinya pilihannya Oke Jadi ini adalah Hino RK280 Bedanya dengan Hino RM280 Ada di Letak batang sasis ini Nah ini agak-agak turun kan Ini RM Ini RM ya mas RM Ini RK Dan juga di masalah suspensinya Kita lihat suspensinya Ini suspensinya tipe white Dengan banana gini Sistemnya ini Jadi dia bisa Giveaway nya bisa lebih tinggi lagi Sehingga bisa dipasang bodi SHD Kalau ini Kalau ini gak bisa dipasang SHD ya Tidak direkomendasikan Tidak direkomendasikan Oke Nah ini dia pake Pair daun Kayak gini temen-temen Nah ini adalah beda dari RM280 Dan RK280 Untuk mesin Sama Mesin sama Cuma yang membedakan adalah Struktur dari Sasis ini Ini adalah frame Ini spaceframe yang dibuat Tembus kayak gini temen-temen Aku mau tanya mas Boleh Selain RM Dan RMRK Terus 1626 Ada lagi gak sasis di sini? Medium Medium ada? Nah ini contohnya Oh lengkap Kita berdiri di sini itu pas sebetulnya ya? Pas ya Ini medium dari Mercy Mercy? Sebelah mungkin Ini Hino ya kayaknya ya Ini yang 917 917 Short ya kayaknya ya Short ya Mungkin kalau kita Belusukan-belusukan Ada yang sasis RBB Alias sasis angkat bodi Oh di puter juga Ini melayani mas Kito Melayani Jadi Kebanyakan juga Misalkan Antrian sasisnya dirasa terlalu lama Terus ada bus yang Dikira performanya mesin Dan sasisnya masih oke Itu bisa diangkat bodi Bisa Angkat bodi Diganti dengan bodi J5 Ada beberapa PU juga Ada beberapa PU Udah ada yang di finishing kok Mungkin nanti kita bisa lihat Oke nanti kita akan lihat Tapi kalau misalnya Dari Tanpa angkat bodi Ini gak bisa dijadikan J25 Oh Aku tanya Kan Kalau sekilasnya aku lihat Bodinya J25 kan Hampir sama ya Tengahnya mungkin Kalau dari segi luar Terus Potong depan Potong belakang Kasih J25 itu gak bisa? Gak bisa Berarti harus Harus copot bodi Sasis datang kesini Dipasang bodi baru Rangkanya udah berbeda Nah kalau misalnya Mau Potong depan belakang Dari J25 Biasanya ke J25 Tiga Kayak yang di belakang sana Oh yang belakang sana ya Iya Oke Kayak gitu teman-teman Nah kita sekarang udah lihat kan Antriannya tuh kayak gitu Ini misalkan Abis semua itu bisa tahun depan Mungkin ya Iya Mulai dari gini jadi sampai rilis Keluar dari Mana depan sana mungkin bisa satu Ganti tahun mungkin ya Iya Karena memang untuk Yang paling standar ya Paling standar itu Paling cepat 2,5 bulan 2,5 bulan Mulai dari Sasis itu Masuk ke Bagian mekanik Untuk pengecekan Sampai diambil Dirilis Kalau semuanya lancar Itu 2,5 bulan 2,5 bulan Sudah bisa Oke Kita Sudah puas Melihat disini-sini Sekarang kita geser mas Boleh Ke mana nih Ke NIA kemana mas Ini Sasis semua ya Kita lihat Sasis Apa yang udah jadi Apa yang masih Sasis Ini kan udah Sasis nih Udah kelar nih Kita sekarang balik aja ke Workshop Gas Kita lihat Sasis yang teronton Oke Oh berarti kita lihat Sasis teronton dulu ya Kita langsung ke lain produksi Atau gimana gitu Betul Oke Yuk langsung aja Kita gas menuju ke sana Nah ini sekarang Kita udah ada di dalam Karose di Adiputro lagi Yes Dan tadi ketika aku nunggu mas Itu ada beberapa bus Yang masuk dari arah sana Masuk ke sini Tapi Udah jadi Tapi kayak ada part-part yang Hilang gitu Iya betul Itu masuk gimana sih Bukan hilang mas Bukan hilang ya Memang belum dipasang ya Oh belum dipasang Iya itu tadi Produksi jalan terus Kita lembur terus Tapi memang mungkin Ada sedikit Keterlambatan Dari lampu mayang ya Oh Lampu mayang jadi Belum bisa dipasang Bisa dipasang Makanya disimpen dulu Di Mondoroko Ketika siap diambil Balik lagi ke sini Bisnya Ke workshop Oh iya Dicek lagi Kan kalau di Mondoroko Tadi agak panas Agak panas Ada part-part yang Misalkan Iya Kendor Mungkin itu dikencangin lagi Dicet lagi Panas terus ya Panas terus Seperti itu Berarti penyimpanannya Di Mondoroko juga Di sini Ini Ini kalau gak salah Dulu tempat parkirnya Mobil-mobil biasa ya Betul Sampai Sampai dimasukin Bus-bus kayak gini Saking penuhnya Saking penuhnya Kalau bis Rilis Biasanya mampir sini dulu Pengecekan Pengecekan sama Surat-surat jalan Itu ya Sekarang jadi tempat Parkir bis nih Saking penuhnya Tempat penyimpanan Yang ada di Adiputro Adiputro Nunggu diambil Nunggu jadwal rilis Sama nunggu Part lampu mayang Betul Oke Nah ini Mas Tito di depan Ada Yang menarik ya Ini Yang teman-teman Bismanya Pasti pada nanyain Nah ini Adalah sasis Tronton Triple Axel Yang Lagi nunggu Antean untuk dibuat ya Mas Betul Kebetulan ini Pas Semuanya ada Varian Semua varian ada Betul Volvo Scania Sama Scania juga Ini Volvo Jadi disini tuh Ada tiga Ada tiga Ada tiga tipe sasis Yang pertama Dari Sweden semua ini ya Sweden semua Volvo B11 R450 Yang udah standar emisi Euro 5 Euro 5 Ini gak tau nih punya siapa nih Mas Yuh Gak keliatan nih Gak keliatan namanya ya Agak sedikit keliat-liat gini Biasanya ada nih Mungkin tebak-tebakan ya Tebak-tebakan lah Ini punyanya siapa Ramein kolom komentarnya nih Ada Volvo Tapi dulu beberapa waktu yang lalu Aku liat Sambil pas bikin konten Ada jajaran Volvo ada 8 Ada beberapa Iya Banyak Tapi udah masuk produksi Ada beberapa yang udah masuk Nanti mungkin kita bakal liat ya Oke Siap Dan ada beberapa yang masih Menunggu antriana Karena memang disini Untuk antrian pengerjaan sasis Itu sesuai nomor urut SPK Oh gitu Mungkin selama ini ada rumor-rumor yang beredar Ah PO ini udah langganan PO besar Langganan didahuluin gitu Gak ada mas Sesuai dengan antrianya itu Nomor SPKnya Gitu Biar adil ya Iya Harus sesuai nomor Ini ada Volvo Kita geser mas Boleh Volvo ini Euro 5 Triple XL Punya siapa gak keliatan sama sekali Besarnya di Pilok itu gak ada ya Pilok Stiker Tapi ini gak ada Mas Nah Yang membedakan Volvo dengan Scania Bisa katanya dari blok mesinnya Dilihat Warna Ini hitam-hitung Ijo sendiri Lima sasis tronton Lima Lima sasis tronton Berarti inilah kalau duit 11 miliar 11 miliar Dijajerin Jadinya kayak gini Iya karena satu sasis aja 2 miliar lebih Sekitar 2 miliar lebih Nah kayak gini Ini ada tipe K410 Ini dua unit K410 K410 Punyanya Fajario ya Fajario Yang satu lagi kurang tau ini punya siapa Siapa Nah ini yang K450 Nah mas tolong dijelasin dong Bedanya 410 dan 450 Kalau dilihat dari luar itu gimana Gimana Kalau dari luar Secara Detil ya Yang paling gampang banget kita bisa bedain dari Velg Velg Kita kesana boleh Boleh Kita gas kesana Paling gampang dibedain itu dari velg Paling gampang dibedain Nah Oke Memang agak sempit teman-teman Agak sempit Yoh Gimana Ya nanti kita lihat lewat footage aja ya Oke Ini Ini yang K Ini bisa agak kebawah kamera Nah Ini yang K 410 40 40 CB Oke CB Dan yang ini yang 450 Oke jadi bedanya ada di ini ya Betul Ini ada bautnya Ini baut Nah di dalamnya ada lagi Mungkin buat Pengereman Disbreaknya itu ya Disbreak Angin-angin disbreaknya itu ya Karena ini kan pake disbreak ya Oh iya kan Untuk K450 Itu udah dilengkapi fitur dengan disbreak Disbreak Kalau yang ini masih Pake drum Drum Daripada nanti sasis panjang Kita langsung aja Ke belakang Ke belakang Oke Yuk Gas Sekarang kita Sebenernya nih ya Ada di area minibis Untuk produksi minibis Oke Tapi kebetulan Area ini Digunakan untuk loading Loading sasis Loading sasis Ada di belakang kita Nah untuk sasis triple X Axel atau Tronton Itu kan digendong ya Pake trailer Dari tempatnya sana Sampai dikirim ke Aliputrop Pake truck Betul Loadingnya di daerah sini Di sini Oke Jadi ini nanti bakal mundur Ke landasan sasis yang ada di sebelah sini Oke Ini ya Nah iya di sebelah sini Dan ini kan baru selesai nurunin sasis ya Tadi kita udah liat ya Proses Tadi kalo gak salah Mercy 1626 ya 1626 Mercy Terus antri temen temen Di sini juga ada Scania K450 Miliknya PO 168 Wah kok Kokil Kokil nih Kokil Juragan Mevans Juragan Mevans Luar biasa Ini berarti udah nanti Dibongkar Dia akan turun Betul Ini mundur Ya ini bakal mundur Ya Trailernya ini kan kita ngepasin ya Sama tinggi dari Trailernya Makanya khusus untuk Triple XL Atau sasis modular 1626 Di sini Nuruninnya Ya 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 Jadi gitu temen temen Penanganan sasis Mulai dari ATPM dikirim sampai ke Adiputro Dipastikan Mendarat dengan Sempurna Di sini Scania juga udah ada ya Scania Oh itu ada Scania Scania gitu Wah ini Tamianya banyak banget ya Alhamdulillah Gokil Adiputro Oke Abis ini kita mau kemana mas Mungkin kita lihat Proses produksinya ya Proses produksi ini Yang pasti ditunggu dulu Sama temen temen Gimana sih cara membuat JetBus 5 Tapi sebelumnya kita Lihatin dulu aja deh mas Yang mini bis Biar temen temen penasaran Yang mini bis dulu Ah yang mini bis dulu Adiputro tuh gak cuman bis gede Tapi bis yang Mini bis Elf Mulai dari Elf Juga ada temen temen Nah kita lihat Sekilas aja Sekilas aja Oke Langsung aja Nah Mas Tito Nadi kan aku bilang nih Ya Kalau karoseri Adiputro Juga ada Dalam tanda kutip ya Divisi mini bis Divisi mini bis Nah jadi kita masih memproduksi Mini bis Dan ini dia Area produksinya Oke Mulai dari Paling belakang Karena belakang kita Itu ada tempat Pembuatan rangka Mini bis Kan alurnya sama sih Kayak bis Dipasang disini Rangkanya Ini paneling ya Ah paneling Pemasangan panel Atas Terus di Dempul Terus di dempul Di sebelah sini Mungkin kita bisa muter kali ya Oke Nah Ini di dempul Cerah banget ya Cerah banget ya Terakhang masa depannya Jadi Kalau temen temen lihat Memang disini Untuk produksi mini bis Paling kecil itu Elf Paling kecil Elf Tapi kebetulan Untuk mini bis Kita masih di line up Jetbus 3 Jetbus 3 seri Belum ada jetbus 5 Minibus Minibus belum Belum launching ya Doakan ya Semoga tahun depan ya Semoga di pameran depan Udah ada produk Untuk yang mini bis Nah ini Sementara ini solusi banget Untuk yang baru Mau memulai bisnis Di PO gitu ya Dari Yang skala kecil Ini kita ada banyak Opsi ya Untuk di mini bis Ada jetbus 3 MC Itu biasanya Elf Elf Kemudian ada jetbus 3 Jumbo Jumbo Kemudian ada jetbus 3 Big Jumbo Oh beda lagi Jumbo lebih Jumbo beda lagi Beda Beda lagi Dan yang terakhir ada jetbus 3 Big Benz Big Benz Big Benz itu yang biasa pakai sasis Kayak Mercy OF 917 itu ya Betul Betul Memang Big Benz ini spesial ya Dia mini bis Tapi pakai sasis Bis medium 917 Mungkin nanti kita Bisa lihat Salah satunya Yang udah jadi Di bagian finishing ya Di sebelah sana Oh iya Tapi sebelum kita sana Kan ini Parti nih Nanti di ruangan sebelah Ini ruang painting Mungkin kita lihat sekilas dulu Sebelum ke finishing Kita lihat nge-cetnya gimana Iya Oke Langsung Mas Tito Disini ruangan Painting Mini bis Panting mini bis Nanti ketika masuk Langsung mata gini Ciri khas karoseri Ciri khas karoseri ya Ciri khas karoseri Ciri khas Pending kayak gini Matanya pedas Tapi ini luar biasa ya Mereka udah pakai masker kok Iya Kalau kita kan enggak nih Jadi kita lihat sebentar aja ya Kita sebentar aja Jangan terlalu lama Nah ini kita lagi pengecetan Ini yang Jumbo 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 Bukan yang Big Benz Bukan Kalau yang ini Elef ya Elef 3 MC Nah diseberang kita Ini orang-orang apa Jet bus gede nih Nah ini ada tulisan jet bus gede banget Ini oven Mas Tito Oh oven Oven untuk cet Mini bis Jadi suhunya enggak terlalu panas Sekitar 70 derajat felsius aja Setelah ini di oven Kesana ya Nanti Langsung lanjut ke bagian trimming Oh oke Iya Pemasangan panel-panel Terus bagiannya Kaca ABS-ABS Di bagian dalamnya Itu di bagian sana Yuk langsung sana aja Langsung aja Yuk Kita ada di area Trimming minibis Trimming minibis Ah untuk trimming itu berarti Beberapa tipe Sudah masuk sini semua ya Betul Yang mulai dari Elef Sampai Big Benz Betul Kebetulan untuk Big Benz Disini kita Belum ada Yang lagi dikerjain Yang disini ada Big Jumbo Big Jumbo Big Jumbo Jangan bus 3 Big Jumbo Kalau MC itu beda lagi ya MC Ya itu tadi Yang Elef itu Oh MC itu Elef Mungkin kita sambil Sambil jalan ya Sambil jalan ya Sambil jalan ya Ini area trimming Jadi untuk Kapasitas produksi Satu bulannya Kalau lagi lancar Itu bisa 80 unit Minibis 80 unit minibis yang dikerjakan Mulai dari semua Tipe itu tadi Betul Mulai dari Itu tadi Rangka Sampai ke finishing Totalnya 80 Aku jadi penasaran Mas Kalau Big Benz Big Benz Big Benz itu Kapasitas soalnya Berapa penumpangnya Maksimal Maksimal Itu sebenarnya Bisa di 19 19 Dengan posisi Yang menurutku Ideal ya Tapi kalau misalnya Tapi bisa lebih Lebih banyak lagi Cuman Dirasanya mungkin Kurang nyaman Iya Betul Karena itu kan Big Benz itu Sebenarnya kan Saksinya bis medium ya Kebanyakan OF 917 Tapi memang Ada beberapa daerah Di kita Yang jalannya sempit Gitu ya Untuk bis medium itu Istilahnya gak bisa Dijangkau lah Makanya solusinya adalah Tapi kalau misalnya Di 20 Itu masih bisa Oke oke Cuman ya itu tadi Ini mas Ini unik nih Ini kebanyakan Ini kebanyakan Ini kecil semua Suzuki Kareta Dari Tarot seri Adiputro Adiputro ini Adiputro ini Nanti ini rencananya Akan kita Pajang di acara Ulang tahun kelima puluh Dari karoseri Adiputro Bulan November besok Bulan November besok Dateng ya Dateng ya Ini buatan Adiputro Iya Ini kebetulan memang Kita taruh sini Nanti buat display Nah inilah Buktinya Kalau produk Adiputro Dirawat Dengan baik Timeless Tahun berapa ini mas Kalau tahun jujur Aku kurang tahu Belum cek Belum cek ya Belum cek yang jelas Aku belum lahir Sama dong Itu juga belum lahir Aku belum lahir Ini udah ada Oke 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 Terus ini bagian finishingnya Nah ini kita ada di bagian finishing Kalau yang ini Nampan-nampan terubung Ini bisa ya? Wah bisa Ben gaul ya? Kekinian Biar kekinian Ini jargung 13 MC Biasanya kapasitasnya 17 orang Di bawah Big Benz ya? Di bawah Big Benz Dan ini sebenarnya bisa di custom juga sih ya Mau dibuat luxury gitu ya Seatnya yang jumbo Itu bisa Nah memang Kalau Yang bodi original Dari desain karose Adiputro Dari ujung depan Sampai belakang Itu di Jetboos Jumbo Oke Kalau ini kan depannya masih bawaan ya Masih bawaan dari Dari Isuzu Dari sasis Belakangnya baru Desain dari Adiputro Nah ini kebetulan Yang Jetboos Jumbo Ada di sebelah sini nih Mas Gito Proses pengerjaan nih Proses finishing Finishing Nah Kita lihat di sebelah sini Berarti kayak nempel kaca Terus nambahin AC di sini Nambah AC di sana Mulai awal dari Trimming Trimming tadi Iya Oke Nah ini lagi dipoles-poles Biar kinclong Biar kinclong Nah ini Pakai sasis dari Mitsubishi Karena grillnya Dia modelnya yang seperti ini Jadi nanti ketika sasisnya beda Desain grillnya bakal beda Mas Gito Nanti bisa dibilang Untuk yang Bagian minibus ini Lebih fleksibel lagi Lebih fleksibel lagi Tergantung dengan sasisnya apa Betul Untuk Jumbo ya Iya Oke Nah Masuk 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 Satu hal yang Benar-benar bisa di custom itu Bagian sini ya Mas Gito Oh sampai sini ya Nah ini Ini bisa di custom nih Bisa model sliding kayak gini Atau bisa pintu buka With the swing Gitu Nanti tergantung ke kebutuhannya Sama sih kayak di bis besar gitu ya Aposinya kayak kursi-kursi bis Nah iya Nah kayak kursi bis ini ya Kayak kursi bis besar ya Pakai jok Aldila Aldila Tapi ini belum Serhat saya 100% Lagi proses pengerjaan Nanti di depannya bisa ditambah sekat Ya kayak di bis besar gitu Mas Gito Kalau ini cuma partisi biasa Nah ini solusi banget deh Buat yang Apa ya istilahnya Baru Pengen memulai Dari PO baru Merintis di skala kecil Jetbus Jumbo ini Nah terus Satu poin Yang jadi nilai jual kita Hah? Poin plusnya kita banget Ini ada di bagian belakang Mas Gito Bagian belakang Penasaran Bagasi Bagasi Betul Ini bagasinya terpisah Iya Iya Berarti bisa Naruh barang disini Biasanya kalau Itu kan disini langsung udah Pint Apa? Disini udah Kursi Kursi kan Di bawah sini udah masih ada Space buat bagasi Ini kalau misalnya Mas Gito Bawa Duren Ini gak masuk Masuk ke kabin Baunya Yang tertutup Terpisah ya Iya Dan ini juga ditaruh belakang Supaya stabil Karena kan mesinnya di depan Oh Tolongin bangin berat Depan belakang Distribusi beratnya Bebannya akan lebih rata Di belakang sini Gitu Iya Jetbus Jumbo Nah Gimana kita udah puas banget ya Ngeliat mini beast kita nih Sekarang yang ditunggu-tunggu nih Yang ditunggu-tunggu Kita langsung ke line up Jetbus 5 Oke Langsung berarti ke arah Sana Sana Oke Siap Let's go Tadi kita udah selesai membahas segala sesuatu tentang mini beast Sekarang kita ke big beast Tapi aku kali ini diajak sama Mas Adit Di Biasanya kan kalau awal permulaan membuat bus itu kan dari sasis ya Setelah sasis mau diapain Ini kok udah ada bus jadi mas Ini 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 ya kan Udah bus jadi Terus di Perbaikin apanya Ini sebuah tempat apa sih kalau ini Nah Ini teman-teman Area ini kita nyebutnya area repair Area repair Jadi untuk POPO yang mau merefresh bisnya ya Dari Jetbus 2 nih contohnya udah ada di belakang kita Jetbus 2 SHD Betul Eh M HDD HDD ya Jetbus 2 HDD 2 Plus ya 2 Plus HDD Di upgrade ke Jetbus 3 Gitu Gitu karena memang untuk repair Adiputro Ini maksimalnya ke Jetbus 3 Jetbus 3 maksimal Kalau potong body ya Potong depan Potong belakang Ini dipotong Belakangnya juga dipotong jadi Jetbus 3 Jadi Jetbus 3 Itu bisa Tapi kalau misalkan Aku nih punya bus nih Jetbus 2 ke Jetbus 5 Gak bisa Repair gak bisa Harus angkat body Angkat body Gitu Kalau ini Nah ini Ini yang 1836 generasi pertama 1836 generasi pertama Miliknya bus Petro Permai Makassar ya Makassar Panjang banget 12,8 meter 4 bagasi 4 bagasi cuy 4 bagasi Ini pajang banget Mungkin akan di repair antara dia dipotong Jadi Jetbus 3 Atau diangkat sekalian Jadi Jetbus 5 Penyegara Jadi biar keliatan busnya itu Tetap baru ya Tetap baru Terus Ada satu lagi Yang beberapa waktu yang lalu Menarik perhatian Dan juga sempet rame Di channelnya Adiputro ya Ada satu bus Yang lumayan gokil ini Gokil Ini bodynya body baru loh Body baru Jetbus 3 3 plus Ya kan Ini tahun 2019 ya 2019 bodynya Body masih tergolong baru Dan masih fresh kincelong Diangkat Diangkat Digantikan menjadi Jetbus 5 Nah itu adalah salah satu Pesonanya Jetbus 5 Emang bener-bener luar biasa 168 sampai Relah Ini body Masih tergolong baru Diangkat Diganti dengan body Jetbus 5 Dengan sasis Mercedes Benz 1626 1626 Dan kebetulan Si body yang lama ini Udah dipasang sasis baru Sasis baru juga Iya Ini 1626 juga Ini udah Sasis yang baru nih mas Sasis aslinya Udah dikasih body Jetbus 5 Udah selesai malah Bodinya Oh gitu Iya luar biasa Luar biasa Jetbus 5 Orang-orang berbondong-bondong Pengen membuat Jetbus 5 Sampai antrenan Ini udah 160 ya 160 sasis tadi Oke oke Oh iya mas Ngomong-ngomong masalah sasis Nah ini kan kita Di repair nih Setelah Sasis Masuk Itu diapain Nah Setelah sasis masuk Ini ada Di sebelah sana Di tempat mekanik Oke Jauh dari sini ya Atau kita geser ke sana Geser ke sana aja ya Let's go Mas itu apa sih Yang Ijo-ijo itu Itu Adalah prototipe Dari bodi SHD Itu Super high deck Iya Jadi Sasis apa tuh mas Sasisnya ini Mercy OH 1521 Cooler berarti Cooler Terus udah di Custom Jadi space frame Bagasinya Dan dibikin bodi SHD Oke 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 Tapi udah gak jalan Oke jalan lagi Terus Yang masih jalan Neoplan Sama Yucai Mungkin kapan-kapan Kita ngonten ya Naik itu ya Oke siap Terus ini juga Sebagai tempat penyimpanan Sasis juga Betul Wah Oh iya itu ada Tronton juga ya Volvo Volvo ada berapa tuh Satu Dua Dua Di sebelah sana Mungkin ada lagi ya Ada lagi Gokil Oke Yuk sekarang kita langsung aja Ke tempat Sebelah sana Sebelah sana ya Iya Ya itu Cuma di belakang ini Ada Sasis Yang Dipersiapkan Mas ya ini ya Dipersiapkan Dipersiapkan untuk Bakal Dijahit Bodinya Itu Ini Mersi 1626 1626 Yang udah ada Atblue Thank you Atblue Ini adalah Cairan Yang nantinya bakal Mendukung Emisi standar minimal Euro 4 Ini Euro 4 ya Euro 4 Euro 4 Tapi udah pake Cairan additive Atblue ini temen-temen Bukil ya Disini juga ada tempat Penyimpanan bus-bus Yang Yang masih menunggu ya Disana Mondor Ada Di depan ada Disini ada Emang Pokoknya Ada keliatan Space kosong Dikit aja Masukin buat Penyimpanan bus Oke Setelah disini Terus gimana Setelah disini Masuk ke Tempat Bongkar Disini Nah disini Jadi dua stall ini Nah ini untuk Ngebongkar Apa yang dibongkar Yang dibongkar itu Mulai dari lampu bawaan sasis Itu dibongkar Dibongkar Setir Dibongkar Itu makanya temen-temen Bisa liat Oh seternya jadi Kayak ano ya Iya Setir dummy Setir dummy Oh ini Ini bongkar Nah ketika Sudah dibongkar Ini akan Dicek di bagian mekanik Apakah ada masalah Di suspensinya Atau remnya Atau segala macemnya Jadi dicek dulu Oh mungkin sebelum Dibangun bodi Kalau misalkan Sudah bangun bodi Tapi ada masalah Kan benernya susah ya Betul Kalau masih bentuk telanjang Gini Lebih gampang Lebih gampang Nah dan disini Juga ada QC nya Jadi mulai dari sini Ada QC nya Oh oke QC untuk dari sasisnya sendiri Dari ACPM Dari QC Terus dimasuk sini Mungkin selama Pengiriman juga ada masalah Atau gimana Disini dipastikan Bahwa sasis itu Masuk dalam keadaan Yang bagus Bagus Siap dibangun bodi Apalagi kan kemarin Tadi kita lihat ya Di Monoroko juga Lama ya Pasti di cek dulu Untuk memastikan kualitas Dari sasis itu Gak ada trouble Sedikit tuh Nah betul Ini sasis 1626 1626 1626 Nah ini kebetulan Nah ini sebelahnya ada Hino RM Hino RM Nah ini Penasaran gak truck Molen Adi Putra bikin truck Molen ini Enggak Jadi Ya inilah Salah satu produk baru kita Roamer Yang spek tambang itu Mungkin di pameran pas gias Masiko liat Awalnya memang ya Molen seperti ini Kita copot Molennya Kita ambil Penggeraknya Axelnya Oke Makanya bisa 4x4 1626 SSR yuk SSR Teman-teman mungkin tau ya SSR SSR Salah satu penguasanya Jawa Timur Jawa Timur Bis balapnya Jawa Timur Z-Bus 5 ini pasti ya Z-Bus 5 MHD Kemungkinan MHD Karena kalau 1626 memang direkomendasikannya MHD Gak bisa terlalu tinggi banget ya Karena dia pakai sistem suspensi yang narrow Di bagian belakangnya Oke Kayak gitu Setelah masuk Ini udah diberesin Betul Rangka selanjutnya apa mas? Nah Setelah ini udah beres nih Udah di cek nih Oh ternyata sudah bagus Sudah di cek list semua Apa Mulai dari kompartemennya segala macemnya Ini akan dikendarain sasisnya Ke bagian rangka Ke bagian rangka Di ujung Iya Jadi sambil Bener gak sih Udah bagus ini sasisnya Maka dikendarain Gitu Di sebelah sana Ujung Di sebelah sana ujung Oke Lanjut ke sana Lanjut ke sana Kan bagian rangka Let's go Sekarang kita udah berada di Bisa dibilang ini dapur Dapurnya karoseri ya Iya Untuk semua karoseri pun Di bagian ini tuh Restricted area banget Karena kalau semacam Spongebob Apa Reset rahasia Reset rahasia Karena cream patty Itu ada di ruangan ini Sini Rangka Kita ada di ruangan rangka Tempat dimana Sasis Dikasih rangka Nanti akan dibangun Sebuah bodi Baik itu Bodinya medium Medium Sampai double decker Sampai double decker Disini Ada disini teman-teman Nah Kalau ngasih tau Lihat secara langsung Ya Itu mungkin Yang bagian sana Ada yang Apa ya Rangka-rangka warna hijau Itu semacam Mall Atau Template lah istilahnya Oh Cetakan rangka Dalam tanda kutip Cetakan rangka Kenapa kami pakai itu Karena supaya Untuk mengurangi Pengelasan pada sasis Oh Jadi udah Ada ukurannya Untuk masing-masing sasis Sasis ini Ada Malnya sendiri Sasis ini ada malnya sendiri Oh Ketika sudah jadi Rangka samping Depan Belakang Atas Disambunglah Di bagian yang ada Jadi Nah yang ini nih Yang kedua Yang ada warna oranye itu Oke Yang ada warna oranye Nah itu Cut roll Untuk Ngangkut rangka Ngangkut rangka Dipasin ke sasis Dipasin ke sasis Gitu Baru Baru Dilas di atas sasis Nah kalau teman-teman lihat Yang lagi ngelas Itu tempat Untuk Misahin Sasis modular Oh Disitu Nah disitu bagian relnya Jadi ada rel ya Nah ini relnya ini udah Apa ya silahnya ya Presisi banget Ketinggiannya Dan kemiringannya Horizontal dan vertikalnya Ini udah presisi banget Jadi gak ada Miring gini misalnya Gitu Yang kedua Station yang kedua Geser ke Station yang ketiga Oh Disini untuk Ya kita Mengelas lagi Memuluskan rangkanya Supaya mulus banget Nah di bagian sini juga Di bagian rangka Ada QC nya Setelah Jadi Rangkanya mulus Udah selesai di QC ya Dikendarainlah Si rangkanya itu Sasis dan rangkanya Ke Bagian sini ya Nah ini Tadi kita lihat Ada orang banyak Bawa apa Nah itu panel Panel bodi Oh panel bodi Ya jadi ini ada mesin Untuk pembuatan panel Oke Panel bodi samping Mungkin bodi yang di atas Yang melengkung Nah itu bisa buat Melengkungin di bagian sini juga Ya 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 Disini tepatnya ya Ya Kalau buat Melengkungin rangka Itu adanya disebelah sana Oh Melengkung rangka sana Melengkung panel disini Panel disini Oke Nah ini teman-teman Mungkin bisa lihat ya Ada bagian yang melengkung Di atasnya Di atas ya Bagian atap ya Ini lengkunginnya disini Disini Nah ini untuk panjang maksimal Yang bisa kita lengkungin 14 meter 14 meter Panjang maksimal rangka Eh Pernah nggak panelnya Panelnya ya Nah nanti Mungkin ada beberapa Sasis Yang Sebenernya panelnya itu Ya kalau kita tahu Panjang bodi kan 12 meter ya Si panelnya ini Nggak 12 meter panjangnya Oke Jadi mungkin Sekitar 10 Kemudian Ditarik panelnya Ditarik ya Pake mesin Ini yang warna kuning ini Oh ya penariknya ini Ini buat narik Narik si panel Oh Biar pas Sampai Biar pas ukurannya Sesuai dengan Panjang Bodinya Gitu Jadi ini yang mungkin Tipe-tipe S MHD SHD ya disini ya MHD Nah ini Terus disitu ada double decker Nah Sepengamatan ke teman-teman Ada banyak banget double decker Yang akan lagi dikerjain disini Mungkin abis ini eranya double decker Jadbas 5 ya Jadbas 5 Gokil Langsung banyak banget double decker Itu double decker Itu ada Belakang ada lagi Ada lagi Oke Ya ini setiap 3 jam Ini akan maju Oh gitu Normalnya ya Setiap 3 jam akan maju Nggak peduli itu Bodi DD pun Ya itu Kalau yang normal MHD 3 jam Tapi kalau DD Kadang kan ada lebih ya Ada tambahan Ada tambahan itu bisa lebih Gitu Oke oke Nah setelah selesai Paneling Ya Setelah paneling Kita akan geser ke Pati Atau pendempulan Pendempulan Iya gitu Oke sekarang kita langsung aja kesana ya kayaknya ya Oke Sekarang kita ada di bagian Pendempulan Pendempulan Berarti udah sekilas udah Bentuknya bus udah keliatan Udah keliatan Ini bus apa ini Bus apa udah Sekilal udah Bisa kita bedain lah Tapi kita belum tau PO apa PO apa karena belum ada catnya Iya Jadi penempulan Sampai dengan epoxy gitu ya Ini disini Setelah ini selesai Baru ke bagian painting Gitu Untuk ngecat livery Dan lain-lainnya Nah kalau teman-teman lihat Disini udah Banyak banget Mulai dari medium 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 Jet bus 5 medium Jet bus 5 medium Jet bus 5 MHD Sampai double decker Double decker Ya seliatan disini yang aku lihat Cuma udah ada 3 double decker Sana depan Sini Sampai yang disini Belum yang disana-sana lagi teman-teman Sampai yang gitu Sampai yang disitu Dan di rangang masih ada Ada banyak banget double decker Double decker Dan di trimming tadi Sekilas juga ada 2 double decker ya Boleh Kita lihat nanti ya Nah Abis ini Abis dibuat kayak gini Lanjutnya langsung di Cat Di painting Di sebelah Jadi dikendarain Nah tapi disini juga ada QC nya dulu ya Setelah selesai di QC Berarti Sub-sub gini tuh Betul Jadi mau pindah tuh di QC dulu Pertahapan ada QC nya Wah berarti emang Adiputro ini Bener-bener Kualitasnya dijaga Per Di PC Pertahapan Tuh Dipastikan udah bener Maju ke Panel Oh panel Sampai ke pati Nanti ke Painting Trimming Finishing ada QC nya semua Tadi kan kita udah dari belakang nih Sekarang kita lihat bagian depannya nih Bagian depan Makin banyak ya Bagian depan lagi dikerjain juga Double decker SHD single glass SHD double glass SHD double glass MHD medium Nah ini lengkap banget yang lagi di dempul Lengkapnya ya Dan ini aku punya cerita Inspirasional nih Dulu Founder kami Bapak Simon Dietro Kusumo Itu ikut ngedempul langsung Mobil-mobil Karena dulu kan eranya masih mobil kecil ya Belum produksi bis besar ya Itu ngedempul Founder kami Jelas gak tuh Luar biasa Dedikasi untuk produknya itu Bener-bener Dika awal sampai segitunya ya Nah bahkan Beliau itu kan punya Istilahnya Pekerja lapang ya Beliau masih inget Si ini namanya Gitu Yang kerja bareng Beliau Bareng Pak Simon Masih diinget Ini cerita Inspirasional banget sih Gak menupakan Yang berjuang bersama Betul Emang inspiratif Inspiratif banget Pak Simon Makanya bener-bener Apalagi ditekankan ya Ke generasi 2 Khususnya Bapak David Jetro Kusumo Itu untuk Terjun juga Sebelum beliau ada di direksi Beliau juga Turun di Di QC Oh di QC Coba nanti Masita tanya langsung ke beliau Kapan-kapan gak ngobrol gak tanyain Iya Itu Cerita Inspirasional dari direksi kami Mantap Mantap Oke kalau gitu kita langsung ke Painting kali ya Oke kita langsung aja ke painting Sebelah sana kan Oke yuk Ini adalah tempat Painting Jadi PO PO itu kan Tergantung ya Ada yang sudah bawa livery desain mereka sendiri Nah kebetulan memang Untuk blueprint kan mereka yang bikin PO yang bikin Kemudian di Visualisasikan disini Jadi untuk menyamakan dengan blueprint Adiputro Di sebelah sini Oh pesadarkan Adiputro Blueprint Adiputro Kadang-kadang ada ukuran yang beda ya Antara blueprint pribadi dengan Dari perusahaan Nah disamakannya disini Di sini juga Fixing warna Liffering Sticker Di sebelah sini Pengerjaan disini semua Untuk desain Desain Nah untuk pengerjaan lapangnya Di sebelah sini Ini Namanya spray boot Mas Tito Spray boot Spray Spray boot Jadi buat airbrush Di sebelah sini Dua Nah ini kebetulan Baru dua Dan nanti Semuanya Semua Stol ini Akan dibikin Spray boot Kayak gini Nah tujuannya Ini untuk mencegah Cat warna lain Kena ke warna Beast yang ada di sebelahnya Gitu Ditutupin gini-gini ya Iya Betul Jadi ini juga masih Ya istilahnya masih Manual lah Untuk pencegahan Pencampuran warnanya Oke Tapi ke depannya Ini akan Disamakan Pake spray boot Gitu Kalau yang di oven itu gimana Nah Setelah Beberapa tahap Ya Baru oven di sebelah sana Oh di sana ovennya Iya Itu yang ada tulisan jet bus Jet bus Oh iya iya Jadi Setelah disini Lempar kesana Kesana Ke bagian oven Nah ovennya juga Sama kayak yang medium Medium Eh ini bi Sorry 70 derajat itu 70 derajat Hanya untuk Mengeringkan Cetnya Gitu Oke Ini udah keliatan Sudah keliatan MHD SHD SHD atau MHD SHD SHD ya Oh iya Ini medium Mediumnya jet bus 5 tuh ganteng banget Grillnya itu ya Grillnya depan Ah ini kayak robot Bener Kayak robot dan memang ada motif khas Dari grill Jet bus 5 series Pake teknologi cutting laser Sebelah sini Spray boot Eh sorry Ovennya Oven Terah sana Untuk Untuk proses Awal Trimming Setiap 3 jam Akannya Proses Proses Gitu Karena memang Kalau Standarnya Itu Setiap bulan Kapasitas produksinya Adalah 150 unit bus 150 unit bus Setiap bulan Mulai dari medium Sampai dengan double decker Semuanya ya Iya Nah ini ruang ovennya temen-temen Double decker itu masuk sini juga Masuk sini juga Masuk sini juga Keren ya Iya Warnanya ini lah Aku suka Kayak warna kaos jet bus Iya Warna kaos jet bus Ini kan Ini habis dipasuk ke sini Ke arah sana Langsung Trimming yang pertama Iya yang pertama itu Ada pemasangan AC Oh Kita lihat langsung kali ya Oke siap Nah Mas Tito Tadi kita udah lihat proses painting Udah lihat oven Nah ini Ya udah jadinya Tadi oven Udah di oven Udah di painting Epoxy terakhir Supaya kincel Supaya lebih kincel lagi ya Iya Masuk sini Pas udah selesai Terus setelah itu Geser ke sebelah sini Oh ini Nah ini proses pemasangan AC Pemasangan AC AC Nah itu di atas Nah setelah proses pemasangan AC Di sini akan maju terus Maju terus ke sana Iya Setiap 3 jam Idealnya ya Untuk bodi Berarti 3 jam maju bareng gitu Iya Untuk bodi SHD Yang gak ada custom macem-macem Ya 3 jam bisa maju Tapi kalo sleeper Atau double decker Tentunya akan lebih lama Akan ada treatment lain ya Karena dia lebih jelimet ya Betul Kayak gini Waktunya ada base MU nih Hahaha Penangannya gitu Yang... Siapa nih? Serangannya mas itu? Ya jelas loh Biasnya MU Hahaha Kita lewat sini kali ya? Waktunya lewat sini MU sampe Pesen J5 loh Hahaha Jauh-jauh dari Inggris Jauh-jauh dari Inggris Cuma kesini pengen CB5 Ngeri gak? Hahaha Tuh, nah ini Oke Wah ini Kalo orang Malang Mungkin langsung Wah Hometown Pride Hometown Pride Kebanggaan Malang Kebanggaan Malang Kebanggaan Malang Warna kayak gini Betul Dan dia punya stasis premium apapun Gak bakal ditulis ya? Gak bakal ditulis Gak bakal ditulis Bener-bener Down to earth Down to earth Dan ya memang Mengutamakan pelayanan Pelayanan Jadi pengen dikenal sebagai pelayanannya Pelayanannya Oh ini berarti udah mulai dikerjakan Udah mulai dikerjakan Ini bisa Mas Tito liat Ada jendela darurat Kemudian ada kaca Iya, iya, iya Udah mulai dipasang disini Oke Interior-interior custom Ini udah mulai nampak ya Busnya apa Levernya kayak gimana Levernya kayak gimana Dan memang kalo misalnya Kita bikin disitu kan Banyak customnya ya Mas Tito ya Bisa request Custom Ke Team Sales Yang penting customnya itu Gak mengurangi safety Dan Ada batasannya Gitu Ini kalo diliat Oh Budiman ini Budiman Oh ini yang tadi Samen bilang bukan? Yes, ini sasis 1526 1526 Angkat bodi Bodinya diangkat Pasang bodi baru Pasang bodi disini Jadi jet bus 5 MHD MHD single glass Oh single glass ya? Single glass dong Wah keren Kayaknya kalo lewat selatan Selatan it's good Selatan it's good Selatan it's good dengan ini Single glass Wah Gakil Kemudian ini Ya banyak ini Subur Jaya Jadi kalo kemarin Mas Tito lihat Ada hand over 40 unit Ya salah satunya ini Oh iya Kemarin yang keluar masih 12 ya? Masih 12 Masih 12 Ada bus Mekaras Mekarsari Jawa Tengah Kemudian di depan tuh Iya masih banyak lah Ini kalo Mas Tito lihat ya Ada ABS Kemudian ada integral Ya ini Diproses semua di bagian trimming ini Bagian trimming ini ya? Betul Nah ini bahkan bagasi kabin Ada di sebelah sini nih Ini? Iya Ini bagasi kabin ya Kompartemen atas? Kompartemen atas Kompartemen atas Betul Pemasangan kaca juga dilakukan disini? Disini Nah setelah ini selesai Ya Kita langsung ke Antikarat Oke Jadi di bagian bawahnya ini Dilapisi antikarat Bagian bawahnya itu bagian bod Tasis bawah? Tasis bawah Kemudian di Apa Dekat-dekat angkanya Itu kan penting ya? Oh Karena rawan korosi di sebelah sana ya Jadi dilapisin antikarat Dari Tafquatinol Gitu Nah ini ada double decker lagi nih Di depan kita nih Luar biasa Tapi kalo double decker harus pake Sasis Tronten ya Mas? Iya Saat ini yang ada berarti Scania Scania Sama Volvo Volvo Bener Otau yang versi Mercedes masih otw kali Otw Semoga kedepannya ya Semoga kedepannya Jadi Makin rame lagi Semua sasis Semua tipe Ada varian Double decker Double decker atau varian triple axle Jetbus 5 nya Kayak gitu Nah ini dome atau rumah TV Oh atasnya Bagian atas ini dashboard Atas dashboard Dashboard cuy Ya ini ada yang unik nih Mas Ito Apa? Ada Jetbus 3 Yang pake dashboard jetbus 5 Ada? Ada Itu Rosalia Indah Double decker Yang seri terakhir banget Yang 60CB Hero 5 Nah ini Bodinya kan waktu itu jetbus 3 ya Tapi dashboardnya udah jetbus 5 Nah Untuk double decker Kita udah sampe di Double decker ini Agral Mas Keren ya Mas Ito Warnanya ya Bagi warga Wonogiri dan sekitarnya Pasti gak aseng dengan bus ini Hmm Pilihan utama kalo Pulang ke Wonogiri Betul Ini kira-kira terakhir kemana ya Mas Ito Waduh Belum boleh bilang ini Kita tunggu aja ya Kita tunggu aja ya Yang jelas ini Infonya nih Infonya ini Salah satu double decker yang agak beda dengan Versi sebelumnya Wow Agral Mas kan Double decker nya kan dari Adi Putra semua ya Hmm Yang dulu 2542 2440 Nah ini yang tipe Volvo Volvo Ini yang Volvo Dan infonya ini Yang paling Mewah cuy Wah Kita tunggu aja gimana kemewahannya Betul Dari double decker Nah ini Udah keliatan nih Udah keliatan Custom-custom nya nih Dan livery nya udah livery yang baru nih Yup Betul Livery yang baru Livery yang lebih sporty lagi Sesuai dengan Z-Bus 5 yang desainnya itu sporty Oke Setuju Mantap Mantap Abis ini berarti kita ke Anti-karat Anti-karat Terus kita ke finishing Oke Siap Cus Langsung aja kesana Tadi kan kita udah ke area trimming nih Trimming Kanan Kanan apa kiri ya Kalau dari bisik kiri ya Kiri ya kiri ya Dari kiri ya Yang agak stick gigitiga tuh ya Oh itu anti-karatnya Anti-karat Jadi mau itu Mini bis ya Sampai double decker Tetap ada anti-karatnya Masuk loh ini buat double decker Biar Biar bodi gak kropos Iya Biar tetep kinclos Buat yang di daerah pesisir Bali Itu kan Angin laut ya mas itu Angin laut Jadi itu Berguna banget Setelah ini Berarti masuk ke Shower test Di bagian depan Oke oke Setelah di shower test Baru ke Dipastikan bahwa itu semua Gak bocor Baru ke finishing Kalau ada bocor Balik lagi Ke trimming Oke oke Berarti sekarang abis ini kita langsung ke finishing ya Ke finishing Oke Langsung ke finishing Mas Seksek mas Nah apa tuh mas itu Ini kok ada Tempat yang agak aneh ini mas Iya bener banget Ini apa mas ini mas Ini kalau ada jaranya gini 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 Ini namanya rotes mas Tito Oh Ini kan gerenjel gerenjel gini ya Ini ada beberapa tahapan Iya Yang gerenjel gerenjel Puaran tuh keliatan tinggi banget ya Oh Terus sampe yang sedeng kayak gini Nah ini Untuk menguji kekokohan rangka Kekokohan ducting Di sini Di sini Berarti ini posisinya udah di Udah masuk trimming Trimming Udah masuk Apa karat 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 Udah di shower test Kesini Sebelum masuk di finishing Di tes sini Road test Road test namanya Road test namanya Oke Seperti yang kita tahu Jalan di Indonesia itu gak Semuanya rata Betul Iya kan Ada juga kadakalanya Yang jalan itu Gerenjel gerenjel Berluban Terus yang gak rata Karena kontur tanahnya Yang gak bisa stabil Makanya Adiputro menyediakan Road test Ini paling panjang loh 2 bus lebih loh 2 bus Ini satu tronton Ini tronton 13,5 Ini ada K360 K360 13 meter 12 meter Iya kan Udah sekitar hampir 30 meter Nah ini Masito lihat nih Beda kan Yang satu gerenjel gerenjel Yang satu lurus Oh tapi gak full ya Cuman sini normal Sini normal Nanti beda beda ini Oh Oh iya sebelah sini juga ada ya Iya Oh oke 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 Nah ini juga mungkin Menjawab kekhawatiran temen-temen ya Iya Sama bempernya Hmm Disini kita lihatin ya Ini aman Ketinggian untuk Jalan yang gak rata Kayak gini nih Bemper yang Yang orang-orang takutin tuh Karena Disini tuh ada headlampnya Headlampnya Orang-orang pasti Masih kadang masih ada yang Betul Kurang apa Kurang paham Disini tuh dikira headlampnya disini Hahaha Disini temen-temen Ini temen-temen Ini buat poklamp Lampu jarak dekat Ini Lampu jarak jauh Ini udah dilet semua Udah di Dengan ketinggian segini Kalo liat orang Aduh Ngeri-ngeri sedap ya Kan juga gak murah juga Iya Ini Oke GHTS GHTS Gunung Harta Tronton semua Tapi ini bukan yang Tronton Hahaha Gunung Harta Tronton semua Bener-bener-bener Ini juga angkat bodi loh Mas Tito Iya angkat bodi juga Angkat bodi Scania ini Scania K360 Opticruise ya Opticruise Oh iya Gokil Itu Jadi dua Gunung Harta nih ada disini Dua Gunung Harta Gunung Harta Gunung Ijo sama Gunung Sama Merah Kalo yang Ijo ini di Malang Malang Kalo yang Merah ini di Denpasar Eh Tabanan sorry Tabanan Tabanan Bali Volvo B11R Volvo SHD SHD Aku paling seneng kalo ada bodi Tronton tapi Yang gak double decker Tuh Karena kesannya panjang banget loh Mas Tito Panjang keliatannya panjang 13,5 meter Ini Yang tadi Mas Tito liat 168 trans Ini Hahaha Sekarang udah pake bodi baru nih Jetbus 5 Sosis lama ini Sosis lama yang tadi di jenis itu Bodinya kan udah diangkat Sekarang jadi ini Sosis lamanya dipasang bodi baru Gokil 168 emang Mantap Gokil Gokil Dia juga punya K450 ya K450 tadi kita udah liat ya Hahaha Banyak wis Oke Oh ya sampe sini ya Mas Tito Sampai sini Mas Tito Road testnya Nah Udah langsung aja kita ke Finishing Sebelah sini Oke temen temen Sekarang kita ada di penghujung Atau Tempat terakhir Dalam proses Serangkaian pembuatan Jetbus 5 Yaitu Sekarang aku ada di gedung finishing Finishing Hahaha Mas bisa dijelaskan gak Mas Jadi kalo aku amatin Di putar itu ada dua gedung finishing Oke Sebelah sana dan sebelah sini Nah kita sekarang di sebelah utara ya Itu bedanya apa sih Sebenernya Utamanya Itu Disana aja Iya Tapi bener-bener karena ini membludak ya Oh ya Alhamdulillah Jadi sampe overload Kesini Nah Ini yang hari ini Akan Release Kalo gak ada halangan Hari ini Release Hari ini akan rilis Bus EK Jetbus 5 SHD Dengan sasis Hino RM280 Hmm Ini lagi di kerja-kerjain Jadi buat temen-temen Yang biasanya nunggu Di Pom bensin Pom bensin Adiputrom Itu biasanya nunggu Perintilan-perintilan gini Mas ya Betul Misalkan sebagai owner nih Lihat Ini kurang gini deh Nah Langsung dibenerin disini sekalian Tokonya diusahakan ketika bus keluar Itu udah mode paling sempurnanya Setuju Nah kayak gitu Jadi kan Seperti yang kita tahu Ya Mas ya Bus itu Gak Kayak kita beli di mobil di dealer Langsung jadi gak Betul Kita itu meng-custom semuanya Mulai dari bawah Mulai dari nol Mulai dari sasi Kita pemilihan kayak Ibaratnya kita itu bikin rumah Betul Bikin rumah Fondasi sendiri Pintu sendiri Terus Tembok sendiri Sama dengan karuseri juga Dia membangun bus Mulai dari nol Pemilihan sasis AC Bangku Terus audio Terus model Lampu-lampu aksesoris Lampu aksesoris Itu semuanya Custom Dan Tak ada gading yang tak retak Biasanya kalo Udah masuk finishing gini Ada Misalkan owner nya jeli nih Wah Ini gini harusnya Mas Ini harusnya gini Mas Nah udah masuk finishing Ada perubahan lagi Nah itu yang biasanya Yang dijadwalkan Release nya Mungkin siang ataupun sore Bisa melar sampai Malem Larut malem Kayak gitu cerita singkatnya Tuh Nah bisa kita lihat nih Mas Ini ada beberapa Ini berarti yang udah Masih nunggu juga ya Masih nunggu juga Nah ini mungkin Karena ini udah closing ya Kita sebutin aja kali Sebenernya kalo di Bis besar Itu J15 series ya Bisa mulai dari HDD HDD Awalnya memang gak ada HDD ya Langsung MHD ya Pada saat Dipameran Langsung MHD Nah ternyata Masih Banyak peminatnya HDD HDD masih banyak peminatnya HDD masih banyak peminat Jadi Tingginya sama Sekitar 3,7 meter Ya Cuma yang membedakan untuk HDD J15 Ini Lebih rendah lagi Posisi kabinnya Jadi bagasinya lebih sempit Dan ruang untuk kekepalanya Atau legroomnya itu makin lega Legah Untuk HDD Kalo MHD Bagasinya lebih tinggi Tinggi Posisi kabinnya agak sedikit sempit Gitu Sedikit rendah Memaksimalkan bagasinya kalo MHD ya Hmm MHD Tinggi 3,7 Kok 3,7 juga? 3,8? Enggak Kalo 3,85 itu SHD Oke Nah jadi ada HDD MHD SAD Dan Kemungkinan Nah Itu yang mau tanya Nah Soalnya Bayangin tanya temen-temen Ketika pas di pameran Gias kemarin Lineupnya hampir semua ada Sampai ke L pun ada ya L pun ada Semarang kemarin Tapi gak ada UHD Apakah Adi Putra udah menghapus UHD Ternyata Tidak ya? Kita tunggu aja ya Kita tunggu aja Kita tunggu aja Kemudian yang terakhir SDD SDD Oke temen-temen Ini adalah Ujung dari Proses pembuatan Kita udah selesai semua Mulai dari sasis Mulai dari Sasis itu masih dikirim Bahkan Hingga sekarang udah Ini ada Contoh bus yang Iya Kebetulan banget Hahaha Nah oke Temen-temen Mas terimakasih banyak yo Aku juga makasih banyak loh Udah Mau Nemenin aku keliling Dari pagi Dari pagi sampe sore loh Hahaha Untuk melihat proses pembuatan JetBuzz 5 yang begitu spektakuler Dan Saat ini lagi Menjadi apa ya Favorit para Operator bus Alhamdulillah Sampai 160 Antrinya lebih Dan masih banyak lagi bus yang udah jadi Yang masih nunggu untuk rilis Mungkin sekitar ratusan lagi Wah Oh aman 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 Handal drivernya Ini adalah contoh Ketika bus udah rilis Keluar Siap untuk dikasihkan ke Si operator bus yang sudah Oke Terima kasih udah nonton video ini sampe selesai Jangan lupa Klik like Subscribe Dan jangan lupa Subscribe channel dari Official Adiputro Adiputro official Oke sampai jumpa di Video-video selanjutnya Bye 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 bye